Kudarir aku Memiliki karir yang tengah bersinar di dunia tarik suara dan bisnis Tak membuat penyanyi cantik Syarini lupa untuk bersyukur atas pencapaian yang telah dirayahnya Di puncak popularitasnya saat ini, wanita berusia 35 tahun ini tengah mendalami ilmu agama Saat ditemui di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta, pelantun lagu sesuatu ini sempat belajar melantunkan ayat suci Al-Quran Tadi juga diajarkan cara baca Al-Fatihah yang baik, kayak seperti apa Mudah-mudahan saya bisa berprogres, mendalami Al-Quran, mendalami Islam Nanti mau dibimbing sama Pak Ustaz, kepingin banget bisa istiqomah kayak begini Deg-degannya kan disuruh baca Al-Quran, takutnya kan kalau membaca ayat-ayat suci Allah Kan salah sedikit, saya tuh itu aja deg-degannya Bagus, bagus banget, tajwidnya keren Kalau disuruh nyanyi, kapan aja saya gak pernah deg-degan Kalau baca Al-Quran, ya Allah Karena berhubungan sama Allah, takut ya, takut ada yang salah Pak Ustaz Banyak sekali majelis talim yang sering saya datangi dengan keluarga Tapi gak pernah saya posting apapun Saya memang musyahdu aja gitu sama para Ustaz Mau enak gitu ada, besoknya kan udah terbang lagi Pak Ustaz, udah keduniaan lagi, wah bosen Tapi ketika datang ke sini, terdua hati saya enak Tak hanya mendalami ilmu agama, penampilan Syahrini pun terlihat tampak berbeda Pasalnya, penyanyi asal kota Bogor ini terlihat cantik dengan mengenakan hijab Saat disinggung dengan perubahan terbarunya itu, Syahrini mengaku belum bisa siap untuk berhijab selamanya Hal ini lantaran masih banyak pekerjaan yang mengharuskannya untuk tidak mengenakan hijab Doain dong, ada beberapa pekerjaan kan yang harus aku penuhin Yang menuntut aku tidak boleh pakai hijab dan sudah ditandasangan dari 2 tahun lalu Dan kita sudah oke Ini juga kan tetap cantik Pak Ustaz ya Bukan, gak ada satu beban dan berat menjalankan atau berhijab untuk saya Jadi doain aja ya Pak Ustaz Tetapi bagaimana di dalam diri kita ini sudah siap belum nih Kalau berjilbab casingnya aja dalamnya enggak juga percuma Pak Ustaz